Tapi lagi-lagi Berikan kesempatan kepada Mas Dedy dan Tim untuk mendapatkan salinan Memang sementara ini Khususannya atau kesempatan Kita tidak akan Melakukan lagi atas perkara Karena apa? Alasannya itu sederhana Karena usaha kita sejak kita Sejak perkara ini Dimasukkan Januari kemarin Sampai dengan hari ini Kemudian ada jerdah dengan libur lebaran Ternyata penerimaan Atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Rijis bisa ada Ada momen bisa bersama-sama lagi Ternyata tidak ada Jadi kita mesti rasional Kita mesti melihat keadaan Yang sebenarnya Memang kita lihat Rian dan Rijis memang tidak bisa menerima Mungkin itu Mungkin kita saling Tanya jawab aja ya Tapi keputusan buat ngebanding itu Murni dari Rian apa Nasihat dari Abang Karena kan kita tahu Rian sempat nge-tweet Sempat di-insta story ya Katanya keputusannya ini Semoga yang terbaik Tapi bukan yang dia inginkan Sebenarnya Iya betul Jadi tetap kita sebagai Tim hukum Sebagai pengasaran Yang Kita memberikan nasihat Kepada dia Apalagi nanya Harapkan Harapkan wanita Yang sudah Yang sudah mengajukan kegiatan Kemudian sudah Memangparkan Dan itu segala macem Jadi yang harus Kapang dada Harus besar hati Yang harus Harus bisa menerima keadaan ini Dan rasa-rasanya sih Memang keputusan banding Ini belum final ya Tapi Mas Teddy dan Rian Sih ada kesempatan Mungkin akan mengharapkan Nanti kita lihat perkembang Tapi Bang Yang berita itu Disanggupin dengan dia Oh tentu Tentu Karena itu sudah keputusan Dari majelis Ada jumlah sebenarnya Yang diharapkan oleh RICIS Tetapi yang di Yang dikabulkan oleh majelis Adalah semisar Jadi kita sebenarnya Lebuh Saya pribadi Menyarankan pada Rian Untuk menerima keputusan ini Ya insya Allah Ini tidak berketanjangan Tetap sampai disini saja Walaupun ada perkembangan Perkembangan terakhir ini Yang menjadi trending Dan apa segala macem Ya kita akan mengikuti Ada prosesnya Dalam artian Berarti yang keuntutan RICIS Awalnya enggak 10 ya Bang Betul Jumlahnya tidak Lebih besarkah Atau gimana Bang Lebih besar Maksudnya lebih besar Dua kali lipatkah Atau gimana Bang Kalau gak salah Ada di direktor Jadi kalian bisa baca disini Yang jelas dua kali Oke Nanti udah keliru Bang ya Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi kita terima Saya menasehati Yang ada baik yang diterima Ya Dan kita tidak usah melakukan banding Karena mungkin Dalam hal ini Tidak berjodoh 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 Jadi begini Atas pertanyaan itu Sebenernya kita tidak Dalam angka Untuk meluruskan Benda Terakhirnya Karena apa yang ditumatkan Dalam diri Memang itu Fakta persidangan Oke Memang ada beberapa hal Yang perlu Mungkin kalian menunggu Itu perlu Mas Dedy sampaikan Di dalam fakta persidangan Mereka menyampaikan Bahwa Ada transfer Sebesar 600 juta Dan itu Diteransfer kepada Kak Sindi Bukan kepada Rian Oke Itu alurnya Setelah itu Dari Kak Sindi Transfer Ke Rian 500 juta Untuk apa Memang Rian dan Kak Sindi Ada kerjasama Untuk satu Pekerjaan-pekerjaan Dan itu Tidak diungkapkan Dari awal Oleh keluarga Maksud kita Dari realitis Bawasannya Luang itu Dari realitis Kalau itu Dari awal Tadi Dia tidak akan Menerimanya Dan kalian Harus tahu Rian itu Bukan sosok yang Maaf kata ya Selama ini Beredar Mokoto Dia tetap Menanggapi Dia membayang Ansuran rumah Dia juga Membayang Apa namanya Biaya rumah sakitnya Tidak mona Kemudian Di air Air persidangan Kita juga Menyampaikan Bukti-bukti Waktunya Kita ada Transfer Untuk nakkah istri Ada transfer Buat Nakkah hidup Anak dan istri Jadi hal-hal Itu memang Harus berimbang Kalian Sampaikan Dan mas Tidak bisa Menyalahkan Karena mereka Dua-dua Kepertik Dan kita Berharap Ada informasi Yang berikan Ini kan Menyempur Soal Beri Itu hal yang lumrah Dari awal Sudah saya sampaikan Bahwasannya Apabila Sesuatu Sudah Memanggap Itu Pasti akan Dibanggap Dan itu Tidak hanya Berlaku Buat Pian Dan Percerai yang lain Pasti kita bisa Akses Asalkan Kita tahu Menombor perkara Karena Keponya Kepisnya Keponya Orang-orang Di luar Tentunya hal-hal Yang sensitif Yang sebenarnya Tidak perlu Diungkap Terusnya Ada Kerugian Tentu ada Kerugian Tapi sudah Itu merupakan Jalan hidup Yang harus diterima Kedua-dua Dan Tolong berimbang Karena Lagi-lagi Sepertinya Yang ditampilin Yang disetil Bugatan-bugatan Atau Yang disampaikan Oleh pihak Pada Dia juga Ada menjawab Ada menuruskah Dan itu hal itu Sebenarnya Masih dibilang Ya itu fakta Persidangan Dan itu bisa Diterima Kedua-dua pihak Salah satu poin Bugatan kemarin Itu kan Sempat Dari Menurut keterangan Mas Rianlu Sempat ada keberatan Yang soal Dia selama ini Dianggap Lebih terlihat Seperti ART Daripada suami Nah disitu Cuma Nggak ada penjelasan Lebih detail Contoh Perbuatan kecil Yang Rian ngerasakin Itu sebenarnya Bisa kok Sama manajer Kenapa harus sama saya Nah itu contoh Perbuatannya apa sih Ya sebenarnya Sederhana ya Sebenarnya Bapak selagi Begini-begini Ladi ada Satu kegiatan Ada apa Disitu sebenarnya Ada manajer Ada Ada helper Ada pembantu Ada apa Segala macem Tapi ternyata Orang-orang ini Yang terlalu Ternyata Yang terlalu Terlalu Ternyata Terlalu Ternyata Sebenarnya Itu bisa dilakukan Oleh teman-teman Maksudnya Pengasuh Atau bisa dilakukan Oleh pengasuh Ternyata Terlalu Terlalu Ternyata Rian itu merasa Ada hal-hal Sepertinya Rian juga sih Ringan tangan Orang yang Malah Yang terlalu Tapi pada satu Kondisi Tentunya Naik curung Oleh Itu Bisa jadi kejalan Itu Sebenarnya Mas Itu Selama Perkir Al yang Apa Nga Exploitasi Anak Berita Dulu Al Soal Eksploitasi Anak Itu Perdatakan Mereka Berdua Jadi Ada satu Ketempatan Rian itu Menyampaikan Dan Itu Saya rasa Ditulis Jelas Dalam Di Ketor Ini Ketor Ini Bahwasannya Oh Ya Mengenai Itu Jangan Jangan Selalu Dikeks Selah Untuk Pergian Pergian Dia Duga Butuk Butuk Bangku Sesuai Jangan Sampai Dia Terlalu Bener-bener Bomenan Setelah Regis Monat Di Atas Kok Kan Ada Waktu-Waktunya Di Aturlah Dia Hanya Seperti Itu Dan Ada Konten Berapa Yang Mesti Ingat Waktunya Ada Guling-guling Di Jalan Itu Menurut Dia Sangat Pembayakan Tapi Sepertinya Ada Pembiaran Disitu Halal Seperti Itulah Yang Menurut Yang Itu Eksploitasinya Terlalu Berbitan Ya Oke Baik Oke Hal Kepetimpatan Ibu Merbu Seperti Yang Dibatang Awal Percek Kepan Adanya Ibu Merbu Ya Jadi Mungkin Garis Besarnya Seperti Ini Ada Satu Kesempatan Mereka Sama-sama Di Bulan Puasa Kemudian Ada Rencana Bu Puasa Bersama Seperti Yang Kalian Tahu Bintunya Rian Ini Adalah Tenaga Kesehatan Salah Satu 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 Rian Itu Rian Mungkin Menyiapkan Es Kurma Ya Es Kurma Dan Rian Itu Sebenarnya Ada Amantzor Ada Riwayat Ini Wajar Si Ibu Di Tengah Tengah Menyampaikan Pertinya Peminum Es Apakah Sebaiknya Sokolet Apa Itu Mungkin Penerimaan Rian Itu Agak Berbeda Padahal Ini Cuman Menanyakan Apakah Lebih Baik Kalau Ada Pengganti Minum Tapi Dengan Rian Berusaha Untuk Bukan Membela Artinya Menyelaraskan Situasi Pada Saat Itu Enggak Ini Bisa Bukan Sekali Sekali Tapi Hal Itu Mungkin Membuat Secara Fisipis Rian Berasa Berdua Kecampur Terlalu Itu Soal Salun Mungkin Ini Berkelanjut Ada Soal Cenderamata Itu Juga Perut Disampaikan Disini Bahwa Cenderamata Itu Pada Saat Tahun Yang Ada Cenderamata Yang Tersisa Kemudian Panikian Menyampaikan Kepada Rian Itu Ada Yang Sisa Sekian Wah Pokoknya Itu Bisa Dikirim Gitu Ya Udah Dong Rian Kan Bersiap Siap Oke Ayah Pada Saat Itu Kebetulan Ayah Dan Ibu Ada Di Jakarta Kemudian Tiba-tiba Ini belum terjadi Pengiriman Sama sekali Barang Masih Disini Ternyata Ternyata Rian Berbeda Berbeda Pendapat Kata Rian Jangan Jangan Dikirim Kemana Itu Barang Itu Masih Gitu Kenapa 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 Kata Kata Rian Kalau Itu Menjadi Ya Sudah Akhirnya Rian Menyampaikan Perkatapannya Dengan Rian Kepada Orang Kewanya Ayah Maaf Itu Mungkin Tidak Dikirim Oke Suki Tidak Kata Rian Agak Sedikit Ini Sedikit Yang Terima Karena Dianggap Hilang Dianggap Ada yang Nyotong Dan Itu Tidak Benuk Nama Ketani Akhirnya Rian Langsung Bicara Sama Ayah Menyampaikan Oh Begitu Kalau Begitu Tidak Usah Dikirim Tidak 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 Terjadi Cenderamata Hempos Tidak Tidak Sampai Ke Aceh Dan Itu Masih Di Rumah Kalau Beberapa Hari Kejadian Itu Ada Kali Beberapa Bulan Pada Saat Pindahan Rumah Dari Kebagusan Eh Dari Kemang Kebagusan Ternyata Barang Itu Masih Ada Di Situ Cenderamata Masih Ada Di Garasi Dan Tentunya Oh Ini Kata Ayah Ini Barang Yang Tapi Barang Itu Masih Disitu Dan Memang Gak Ada Yang Nyolong Dalam Hal Ini Dan Yang Itu Akhirnya Memang Gak Jadi Dikirim Gak Jadi Soal Nangka Batin Sebenarnya Pertama Fakta Persidangan Pihak Pengacara Lawan Dalam Aning Caranya Tidak Pernah Menyampaikan Gunti Kalau Orang Dicuduh Ada Kelemahan Ejakulasi Bintah Atau Ada Masalah Ini Tentunya Harus Melampirkan Apa Surat Keterangan Berter Ini Tidak Ada Sama Tekannya Betul Memang Pernah Ke Rumah Sakit Tapi Ini Hanya Konsultasi Sifatnya Dan Tidak Ada Treatment Apa Apa Terhadap Rian Oke Itu Satu Hal Kemudian Hal Yang Lain Ternyata Kalau Kedokter Nganak Dibawa Ke Alternatif Itu Di Daerah Cianjur Dan Itu Yang Mengajak Adalah Dari Ipar Rian Berangkat Kesama Dan Yang Dibawa Itu Bukan Cuma Rian Tapi Ayat Duga Diperiksa Ipar Duga Diperiksa Semuanya Datang Berkonsultasi Karena Ya Maaf Kata Yang Mengobati Alternatif Ini Memang Hanya Melihat Fisik Hanya Memegang Sesuatu Bisa Tahu Orang Satu 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 Dan Di Dalam hal Itu Tidak Terbukti Sama Sekali Karena Tidak Ada Keberlanjutan Untuk Memeriksakan Jadi Sekali Lagi Maksud Diterkankan Soal Naksabat Siap Kemudian Mereka Baru masuk Tahun Ketiga Loh Itu Yang Terbukti